Al-Fatihah Ini akan murtad itu bukan tunggu nanti Mendekati Tuhan Yesus mau datang enggak Ini sampai hari ini Banyak sekali orang-orang percaya yang Ikut Tuhan itu setengah hati Orang yang ikut Tuhan setengah hati ini bahaya Kenapa? Kemungkinan besar untuk murtad sangat-sangat tinggi Murtad itu apa? Kalau Anda dengar kata murtad itu jangan berpikirnya begini Pak, murtad itu istilah Kalau dari keyakinan agama yang Sono Pak, beda ke yang seni Ya sono seni Bukan Kalau di Alkitab ditulis orang murtad Ya artinya yang sudah percaya Tuhan Yesus Meninggalkan iman percayanya Loh kok bisa Pak? Saya yakin sekali selamat tetap selamat Betul, tapi yang bisa melihat keyakinanmu sungguh-sungguh siapa? Kan roh kudus Kalau cuma sekedar ngomong Aku gak percaya Tuhan Ya kan? Dari mulut dan hatinya dia Tapi yang betul menyelidiki sampai kedalaman hatimu Ya cuma roh kudus kalau Anda sungguh-sungguh percaya Memang Anda gak akan bisa murtad Yang dimaksud ini orang-orang yang separoh hati Ikut Tuhan itu loh Ikut Yesus oke Ikut dunia juga oke Tapi kalau lagi ada masalah Berseru Tuhan gak kunjung tolong Tetangga sebelah bilang apa? Makanya gak usah Yesus-Yesusan Ayo ikut aku yuk Di sebelah itu loh Ada suhu Siapa ya? Yang terkenal itu kan Ayo nyamuk disana nanti Dijumpa sampai dimeracik ramunya Dibitung langsung Cespleng Kalau Tuhan tolong Itu gak perlu Anda Membayar Apapun Anda gak perlu kena dampak apapun Karena Tuhan itu menyayangi kita Tapi kalau Anda mencari ilah-ilah lain Anda memang bisa dapat pertolongan yang Mungkin tepat waktunya Atau cepat Anda menerimanya Tapi menuntut tumbang dan pembalasan Atas kesehatanmu Kalau gak atas keturunan Maka Tuhan bilang apa? Allah itu sangat membenci orang yang mendua hati Cinta Tuhan separuh Separuh cinta ilah-ilah lain Itu ada kutub keturunan Dari keturunan satu keturunan empat Allah akan membalaskannya Kalau gak mau pertolongan sungguh-sungguh Terima kasih telah menonton 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 Kami rindu curahan kuasa roh kudus Gerami firmanmu jadikanku alammu Terima kasih kerana menonton!